salam sahabat indormannya semua manapun anda berada tidak jumpa lagi di tempat saya ngontrol bertepahin ya dalam persempatan kali ini saya inginnya berbagi sama teman-teman semua baik itu para kestinya maupun kepada para Lord maker utama yang baru terjun dunia maker ya di sini saya akan berbagi teman-teman dalam dunia maker tentunya teman-teman sudah tahu tapi mungkin ada teman-teman yang artinya baru terjun di dunia maker yang mungkin kurang memperhatikan ya kurang memperhatikan jenis-jenis kok itu seperti apa nah disini saya akan berbagi setelah teman-teman tidak salah pilih atau tidak salah beli ya fungsinya untuk apa yang menggunakan dimana dan juga ukurannya seperti apa akan itu oke kalau saya teman-teman teman-teman bisa lihat yang saya peduli ini adalah size 2.0 size 2.0 ini dipungsikan untuk sopro teman-teman bisa lihat dari bentuk matanya teman-teman untuk sopro nah yang satunya ini adalah kok untuk jendro teman-teman bisa lihat perkebaan-nya jadi kalau teman-teman membuat sopro jangan salah pilih kok nah jangan salah pilih kok teman-teman harus membeli kok yang memang sesuai kuncinya tidak semua kok bisa digunakan di sopro teman-teman tapi kebalikannya semua kok bisa digunakan di jendro nah itu perbedaannya tidak semua kok bisa digunakan di sopro tetapi semua kok bisa digunakan di jendro nah itu dia nah oke alasannya seperti apa kalau kok ini ini kok jendro kita pasang di sopro itu matanya ini tidak akan mau menempel di bodi atau duduk istilahnya duduk di bodi dengan pas karena matanya sedikit naik berbeda dengan ini nah ini begitu dipasang di bodi langsung menempel nah disini saya ada contoh ini teman-teman ini ini adalah soft jump rope yang saya tempelkan di bodi sopro teman-teman bisa lihat ini matanya naik jadi kalau ini dipasang di sopro karena sopro itu untuk main di tempat-tempat yang terungkur itu resiko rentang yang kok teman-teman karena ini matanya naik ke atas sedangkan koknya memang difungsikan untuk sopro nah terlihat seperti ini ini kita pas menempel dibuatnya ini kok untuk di jendro ini kok yang di jendro ini kok yang di jendro sudah kebayang kan seperti apa teman-teman matanya itu di yang kedua teman-teman dalam ini laptop itu ada dua genis ukuran mungkin ada yang perangkatannya dengan ukuran ada yang 60 draget ada yang 90 draget nah bagaimana kok yang 60 draget di jendro ini ini adalah kok 60 draget 60 draget artinya apa lengkar atas jarak atas ini yang 60 draget itu lebih simpit ya teman-teman lebih simpit teman-teman bisa lihat nah ada kok yang 90 draget seperti ini ini 90 draget 290 draget itu atasnya lebih lebar dibandingkan 60 draget teman-teman bisa bandingkan ini kok 2 per kosong ini kok 1 per kosong kita lihat harusnya 2 per kosong sama 1 per kosong lebih lebar yang 2 per kosong ini tidak karena ini 90 draget jadi teman-teman bisa lihat nah untuk sama teman-teman bisa jadi ada kok yang 1 per kosong 60 draget kita kasih cari kami tinggal nah disini ada nah 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 ini dia ini adalah kok satu per kosong 60 derajat itu jawab perbedaannya teman-teman hampir separohnya itu harus ditahami teman-teman kenapa saya membeli penjelasan ini karena pengalaman saya pertama waktu membuat shophop saya banyak selesai membeli kok saya membeli kok karena tergiur dengan harga murah jadi saya membeli hok dengan tergiur dengan harga murah tapi itu dikongsikan sebenarnya untuk bantrop saya tidak tahu terus saya beli saja saya aplikasi ternyata tidak bisa nama kadar itu saya ingin berbagi kepada teman-teman agar teman-teman semua tidak salah beli ya teman-teman ada pun biasanya kok yang sudah kita beli kita paksakan itu hasilnya tidak bakalan bagus 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 yang itu bisa klub ini lagunya foto teman-teman ini gua bukan ini udah sepulit tapi kita tunggu ke kebikian dalam minyuk foto top berbeda dengan jantung kalau jantung kita buat bisa dipasang karena dia tidak harus mempress di bawahnya yang penting agar box bisa dipasang selesai kalau untuk dunia software gitu tidak berlaku teman-teman harus geli untuk memilih box itu dia ke teman-teman semoga tips saya kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua kalau ada yang kurang jelas teman-teman saya akan banyakan di kolom komentar kurang jelas teman-teman saya tanyakan penggunaan saya akan bisa menjelaskan penjelasan saya tadi kayaknya sudah cukup jelas tapi kalau ada yang kurang paham boleh komen di kolom komentar begitu saya aktif saya akan balas penggunaan teman-teman terima kasih dulu jelasan dari saya semoga sekali lagi semoga bermanfaat buat yang baru bangun di channel saya jangan lupa tekan tombol like subscribe aktifkan notifikasi loncengnya akan teman-teman tidak dikenalang saatnya terjadi terbaru ya dan buat nonton yang sudah mencukupi channel ini saya ucapkan banyak-banyak terimakasih ya selanjutnya itu lebih baik dari channel ini